Terima kasih ganti-ganti masih bersama kami. Ketua DPRD Batanghari Muhammad Mahdan yang juga kada pengurus PAN Batanghari menyebut PAN nak memberikan bantuan hukum terhadap HAPIS namun hal ikut masih dibicarakan ke tingkat DPW. Pasca ketangkapnya Muhammad HAPIS Ketua DPD Papai Amanat Nasional Kabupaten Batanghari pada kemis malam. Kantor DPD PAN di Kabupaten Batanghari terpantau sepi. Ida ditemukan petinggi-petinggi patai di rumah patai berlambang matahari tersebut. Kita tengok hanya ada salah seorang petugas yang berjago. Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Batanghari yang merupakan kader PAN Batanghari mengaku bahwa dirinya baru mengetahui jikalau Ketua DPD Papai PAN ditetapkan sebagai tersangka penggunuhan narkobas sabu. Mahdan mengatakan, pemasalahan tersebut sepenuhnya tidak dibalikkan ke DPW. Sementara itu terkait bantuan hukum, menurut Mahdan, Papai nak tetap memberikan bantuan hukum. Saya kebetulan pada saat kejadian baru inilah tahu beritanya. Kami tadi, hari-hari, baca ke orang, kemudian juga abadi media sosial. Persoaran itu ya, sepatutnya dipilih. Kalau menemukan kebenaran, kemudian saya juga tidak meyakini kejadian ini benar ini. Ada penurut-penurasi yang terlalu sepatutnya? Kalau yang memakai, pak kita, pak kita, pak kita, pak kita.